Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Edwin B. Andika Petra dari Prodi Sosiologi NIM 045 akan membahas tentang masyarakat konsumen jenik go-driller dengan fenomena pembelian gadget atau smartphone sebagai trend pada kaum pelajar sekolah menang atas masyarakat konsumen ditandai dengan pergeseran nilai tukar menjadi nilai tanda pembelian suatu barang berdasar pada prestis serta makna simbol bukan lagi pada nilai guna komoditas menjadi suatu bangunan dalam hubungan sosial masyarakat kehidupannya merupakan kumpulan kode, tanda, dan objek yang berada di segelilingnya komoditas menjadi kepentingan yang memediasi hubungan antar manusia cirinya yakni kebudayaan uang dimana uang bukan merupakan alat tukar yang menjadi nilai simbol tanda dan motif utama dimana lebih mengutamakan penanda daripada petanda media daripada pesan fiksi daripada fakta sistem tanda daripada sistem objek dan estetika daripada etika dunia simulasi yakni dunia yang terbangun dengan pengaturan tanda, citra, dan fakta melalui produksi maupun reproduksi dimana kebudayaan bersifat hiperrealitas yakni citra dan fakta berbenturan dalam satu ruang kesadaran yang sama sehingga citra dapat mendalui fakta ditandai dengan meledaknya budaya masa, budaya populer, serta budaya media masa masyarakat konsumen kemudian di dalamnya konsumen bukanlah tambahan kecil bagi perputaran kapital tetapi merupakan kekuatan produktif yang penting bagi kapital itu sendiri sistem objek konsumen dan sistem komunikasi pada dasar periklanan sebagai pembentukan sebuah kode signifikansi yang mengontrol objek dan individu di tengah masyarakat objek menjadi tanda dan nilainya ditentukan oleh sebuah aturan kode maksud pada pembahasan smartphone merupakan sebuah ponsel pintar yang sekarang sering dijumpai serta digunakan oleh banyak orang dalam masyarakat smartphone merupakan memiliki berbagai fitur yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari misal smartphone di dalamnya terhawat jam, telepon, SMS, kalender pengutar musik, kamera dan beragam fitur lain dimana dulu ketika ingin menggunakan fitur tersebut harus membeli alatnya satu per satu kemudian smartphone muncul sebagai gagasan dalam meringkas beragam fitur menjadi dalam satu genggaman yang lebih praktis smartphone sekarang juga digunakan dalam membantu kegiatan dunia pendidikan sebagai alat dan mempermudah akses dalam ilmu pengetahuan serta sumber bacaan yang mendukung kegiatan pendidikan maka hal tersebut membuat pelajar menggunakan smartphone sebagai alat bantu belajar pelajar utamanya pada sekolah menengah atas telah memanfaatkan smartphone untuk menunjang akses dalam sumber belajarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelajar dalam konsumsi smartphone lingkungan pelajar dimana usia mereka yang terbilang masih labil dalam pengambilan keputusan kemudian melihat iklan perkembangan smartphone dengan prestis pembuatan brand tertentu akhirnya menarik minat mereka untuk membeli smartphone baru di sisi lain lingkungan pergaulan pelajar yang terdiri atas bagian kondisi latar belakang keluarga khususnya ekonomi juga berpengaruh mereka pada umumnya mampu dan selalu berganti smartphone bagi bagian gaya hidup pada sisi lain bagi mereka yang tidak mempunyai keadaan ekonomi mendukung akan cenderung untuk mengupayakan melakukan hal sama dengan berbagai cara meskipun dia telah mempunyai smartphone yang memadai dan menunjang pembelajarannya media dalam hal ini penayangan sebuah iklan dilakukan secara terus menerus dapat membangun sebuah pemikiran untuk mengambil keputusan dalam melakukan konsumsi tanpa berpikir panjang berikutnya lingkungan pergaulan seakan dapat mendorong pelajar melakukan trend dalam pembelian sebuah smartphone model terbaru smartphone yang diperoleh pelajar bukan lagi melihat sebagai fungsi utamanya yakni penunjang akses belajar melainkan trend simbol yang dihakui oleh lingkungan pelajar terbentuk pikirannya karena lingkungan serta media masa yang mendorong pada sebuah trend pembelian smartphone dilakukan untuk mengejar prestis atau pengakuan dari teman pelajar lain bahwa dia mampu menyamai dengan apa yang dimiliki orang lain hal ini semua juga terkait erat dengan iklan yang mampu menentuk dan membangun sebuah brand smartphone memiliki nilai prestis yang tinggi hampir pada setiap bulan brand smartphone akan mengeluarkan tipe baru dengan harga bervariasi dari mulai terjangkau sampai mahal harga bukan menjadi persoalan dalam mengejar sebuah prestis serta trend tapi dalam hal ini pelajar harus mampu memahami kekuatan serta kemampuan dirinya adalah melakukan pembelian berdasar bukan berdasar atas trend semata sebab banyak dari kalangan pelajar kurang mampu kemudian memaksakan membeli smartphone dengan berbagai dengan harga mahal menggunakan beragam cara yang dilakukan kemudian perlunya pembangunan pemahaman bagi pelajar bahwa kemauan dan lingkungan jangan dijadikan sebagai acuan dalam menjalani kehidupan sebab setiap orang memiliki pertimbangan masing-masing dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu khususnya konsumsi dalam pembelian smartphone itu jangan sampai demitran yang terbentuk dari lingkungan serta media masa membuat pelajar rela melakukan segala cara untuk mendapatkan smartphone impiannya pelajar sebagai pencari wawasan dalam ilmu pengetahuan melalui dunia pendidikan sebagiannya cukup mampu memahami prioritas pembelian barang maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi seseorang dalam hal ini pelajar untuk melakukan suatu kegiatan konsumsi pembelian smartphone mengikuti model yang terus berganti sebab beberapa pelajar merasa malu atau minder jika tidak dapat menerapkan tren yang sama dalam lingkungan bahkan jika hal tersebut harus memaksakan keadaan sekalipun faktor lain yang tidak terlalu penting merupakan peran media masa sebagai penyampaik iklan yang membentuk opini melalui tanda atau simbol di dalamnya media masa juga membangun branding akan produksinya terlihat menarik serta laku terjual meskipun harganya mahal sekian yang dapat saya sampaikan berada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh